Karena berharap vaksinasi bisa selesai hanya dalam 6 bulan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait 2 hal. Kedua hal tersebut yaitu ditambahnya tempat dan dipersingkatnya durasi penyuntikan vaksin. Beredarnya kabar vaksinasi baru bisa selesai dalam 15 bulan membuat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Dirinya berharap vaksinasi bisa selesai dalam 12 bulan, bahkan hanya 6 bulan. Untuk itu, tempat penyuntikan vaksin di Jawa Barat harus 2 kali lipat, dari 1.100 menjadi 2.000 lokasi, sehingga fasilitas negara akan menjadi zona tambahan vaksinasi di Jawa Barat. Selain itu, durasi pemvaksinan per orang diharapkannya tidak mencapai 45 menit, tapi maksimal 30 menit. Kami sedang mengkoordinasikan pemerintah pusat, karena sementara informasi yang didapat, vaksinasi ini selesai 15 bulan. Menurut kami kelamaan, ya, berarti dalam pertengahan, mendekati pertengahan 2022, orang-orang berakhir ke vaksin, ya. Bisa enggak kita simulasikan di 12 bulan, bahkan di 20 bulan? Nah, itu hanya bisa dijawab jika jumlah tempat pemaksinan di Jawa Barat itu bisa dilakukan. Sementara baru 1.100 lokasi, kami sudah berharap bisa minimal 2.000 lokasi. Kalau 2.000 lokasi, berarti fasilitas menjaga, fasilitas TMI, TORI, itu akan kami simulasikan sebagai zona tambahan vaksinasi di Jawa Barat. Pada tahap pertama vaksinasi COVID-19, Jawa Barat mendapat 97.000 dosis vaksin. Setiap satu orang mendapatkan dua dosis vaksin. Kurang lebih 44.000 tenaga kesehatan akan dipilih untuk divaksinasi mulai Minggu ketiga Januari 2021. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun memastikan pihaknya sudah melatih 11.000 orang vaksinator, sehingga Jawa Barat dipastikan siap dalam hal tersebut. Ridwan Kamil memerintahkan kebupati dan kota untuk mensimulasikan vaksinasi di wilayah masing-masing, kecuali Depok, Bogor, dan Kabupaten Bekasi, yang sudah disimulasikan oleh Presiden, Wapres, dan Gubernur.